Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul Pendukung PKS, sudara nyerang Anis, iyeee Pendukung Anis nyerang PKS, iye Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anis sama pendukung PKS Ada urusan apa, eh sadar sudara, pendukung Anis kawan seperjuangan kita Pendukung PKS kawan seperjuangan kita, kenapa kita mau diaduk domba Kalau Anis ini, sampai detik ini gak ada hasil karyanya Ngurus gubernur DKI aja gagal, masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas Yang benar aja, yang ada adalah kelebihan bayar, kelebihan bayar Jadi Anis ini boneka, nanti kalau jadi juga nih boneka Ya bonekanya orang partai lah, bonekanya cukong-cukong, nah ini hati-hati Anis itu gak bisa, maaf ngomong ya, makanya saya gak pernah sungguh-sungguh Anis Ya kita lihat dari DKI aja gak ada yang berhasil Makanya orang-orang yang gak suka Pak Jokowi ngumpul ke Anis semua sekarang Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu Ikut Anis semua Haduh, kasihan kali lah jadi Pak Anis ini Kemarin nyalon presiden gagal Sekarang mau nyalon gubernur partai politik gak ada yang mau Tragis, tragis Tragis sedih Pak Anis Nah, menangis lah Pak Anis, gak apa-apa, lepaskan aja Karena menangis itu Pak Anis adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak Yang paling efektif, gak apa-apa Tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan malu kalau liat orang Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karirnya Pak Anis ya Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total-total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan Nah, ini sekarang akibatnya kan? Gak ada yang mau, mau dia Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya Harga diri Apa maksudnya? Ya, kita sebagai calon, jangan melamar lah Ya kan, tunggulah dilamar, ya kan Contohnya, Pak Anis datang-datang ke PDIP Pake-pake baju merah, pede percaya diri kali Padahal liat sekarang Yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU Ternyata bukan Pak Anis Malu kan? Jadi bagus, kalam-kalam santai Gak usah membuat riak-riak ribut-ribut seperti Pak Kang Rituan Kamil Diem-diem Pak Sosworo, diem-diem Jadi calon, gitu ya kan Jangan deklarasi di awal Banyak seperti partai yang dukung Padahal sekarang satu pun tak ada Aduh Sekali lagi, selamat kepada Pak Pramano Anung dan Pak Rano Karno Selamat bertanding dan berkompetisi di Pilkada Jakarta Untuk Pak Anis Selamat juga, selamat mencoba lagi Di 2049 atau 2059 Dulu beri poin sebelah saat Pilpres Kini Anis mengaku terhormat jika didukung Prabowo di Pilgub Jakarta Eh, eh, Pak Anis Baswedan Pak Anis Baswedan Anda sadar diri dong Anda itu sudah ngelokno, ngocaki Katang-katang Pak Prabowo Saat Pilpres Saat debat Anda seolah-olah pintar sendiri, hebat sendiri Dan merenangkan Pak Prabowo Pak Prabowo, lihat Pak Anis Apa enggak isin? Apa enggak malu? Dulu gimana ke Pak Prabowo sekarang? Ingin didukung Pak Prabowo Alah, eh, Pak Prabowo Enggak usah didukung Pak Anis Baswedan ini Di Pilgub Jakarta Lebih baik dukung calon yang lain Ya, apalagi Mas Gibran Enggak usah didukung Pak Anis lho, kok yang ngunuh nanti Di Pilgub Jakarta kalah Ngambul Ya, terus malu Enggak terima kekalahannya, sudah lah Eh, dulu Kalau Pak Anis itu ke Pak Prabowo Baik-baik saja Enak-enak saja Oh, pasti didukung Saya yakin, saya yakin Yang Mendukung Pak Prabowo Dan hatinya Sudah menangcep Enggak suka atas perlakuan Pak Anis Ke Pak Prabowo Tidak akan memilih Pak Anis Baswedan Wih, tidak usah dipilih ya Pak Prabowo tidak usah didukung Berarti berikutung saya saja Pak Anis, piling Entah saya itu mau sedih Atau ketawa Lihat perjalanan politik Anis Baswedan Yang sepertinya akan selesai sampai di sini Ya, saya kasihan melihat Anis yang ditinggalkan begitu saja Oleh partai pendukungnya PKS, PKB, dan Nasdem Ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta Kasihan Anis sebenarnya Tapi itulah hidup Kenyang dengan pahit dan malisnya Seperti perjalanan politik Anis Ya, saya rasa cukup sampai di sini saja Terakhir tahun lalu Beliau ngomong gini sama saya Sayang Pak Komut Waktu itu Tersangkut kasus Kalau tidak Saya berani eksperimen Ajak jadi Wapres Dan saya jamin Kalau terpilih Jakarta Wapres pasti terima Kita akan terpilih Tetapi saya tidak jamin 2024 Bisa jadi presiden Dia bilang Rakyat belum tentu bisa terima Terus saya bilang Bapak Gak usah sesalin Saya bersyukur Pak Coba kau gak Bisa jadi Pak Anis jadi presiden Perisiwa ributnya terjadi 2023 Nah, dengan cara seperti itu Ada satu proses Dan saya juga bersyukur Pak Dikirim ke tahanan Supaya menenteramkan Waktu itu isu-isu kan Pak Jokowi bisa kalah Karena saya jadikan alat Saya terima aja kan Pak Saya bersyukur bisa masuk tahanan Bisa ada hari ini Makanya itu Bapak juga putuskan Jadi presiden direktur Mbak Tito bilang Jadi saya tidak boleh lagi ikut Jadi pejabat yang karena dipilih rakyat Tapi ditunjuk Anak abah Lihat nih Anak abah Mana anak abah Nih abah kalian mengaku terhormat Jika kembali didukung Robowo Di Pilgub DKI 2024 Astagfirullahaladzim Inilah yang dimaksud gerakan perubahan itu kali Otaknya berubah-ubah Sumpah gak ngerti lagi Gak tau malu Gak tau diri banget kok Bisa gitu kan Dia berpikiran seperti ini Emang paling enak Menjilat lurah sendiri Orang yang lu gina Di depan masyarakat Indonesia Sekarang menjadi ya Mencoba menjadi best Gak habis pikir kok Kayak buka tembok gitu loh Kasian tuh anak-anak abahnya Ada yang sampe jual mobil Ada yang sampe ke surga Gara-gara kelaparan Ada juga yang sampe memutuskan silaturah Tapi hanya gara-gara beda pendapat Eh tau jadi Ya Orang kayak gitu udah tau lah Apakah ini salah ngasih sinyal Untuk minta didukung kembali Sama Prabowo Tentu saja tidak Gue juga udah pernah bilang Noh dari zaman batu Politik memang sekotor itu Agama juga bisa dimanfaatkan Demi kekuasaan Yang goblok adalah Lu yang mendukung orang-orang seperti ini Setengah mampus Memutuskan silaturahmi Hanya gara-gara beda pendapat Dan dia apa Dia tetap ingin menjadi penguasa Leliat siapa yang menggunakan agama Untuk memprovokasi umat Tapi mereka fine-fine saja Kita mungkin bisa berharap Bahwa penduduk Jakarta Lebih rasional Dibandingkan daerah-daerah lainnya Tapi pengalaman Pilgub DKI 2016-2017 Menunjukkan Harapan itu Tak sepenuhnya berlaku Akan kembali beredar Kontan-kontan tidak masuk akal Seperti Jangan mensolati jenazah pendukung Ahok Karena pendukung Ahok adalah pengkhianat Islam Dan itu Bisa kembali mempecah belah Jakarta Atau bahkan Indonesia Hari demi hari nanti Kita bukan saja akan menyaksikan Serangan terhadap Ahok Tapi juga serangan terhadap Kristen Dan juga serangan terhadap kaum Tionghoa Kita kalau mau menyelesaikan masalah Bangsa ini Yang keberagaman ini Bukan dikabur gitu loh Ya udah Kita mesti tes Justru sekali yang terjadi Kalau bisa Kita mesti lihat dong Justru kalau bisa Bisa rematch sama Pak Anies Lebih menarik Wow Supaya mengukur Sampai dimana Bangsa ini Setelah naik Levelnya Untuk menuju Bineka Tunggal Ika Jadi Pak Ahok Mau rematch lagi dengan Pak Anies Bukan Asusnya itu Kalau Anda mengatakan Bahwa ini akan takut ribut gitu loh Kalau takut ribut Yang paling cocok Ya rematch dong Untuk mengukur Supaya Apel dengan buah apel Bandingnya gitu Cuman mau Udah pede Bukan soal pede Nggak pede Kalau kita pengen Demi induk bangsa ini Menilai Kalau bisa ikut Menarik menurut saya Untuk mengukur kan Apakah terjadi lagi Demo yang besar Atau terjadi lagi Pasang tulisan Dimana-mana Kan kita Itu menarik gitu loh Untuk mengukur Dan di saat-saat merdeka Masih Persoalan ini Diumpetin gitu Bener kan Kata gue juga apa Suatu saat Pasti akan ada butuhnya lagi Kemarin Sok-soan Merendahin Bapak Prabowo Dengan menilai 11 perseratus Kemarin juga bilang Bahwa Prabowo itu Tidak tahan Menjadi oposisi Sekarang apa Sekarang Minta dukungan Anies Baswedan Menyatakan Siap bertemu Dengan Prabowo Subianto Jalan Pilkada Jakarta 2024 Menurut Anies Baswedan Pertemuan dengan Prabowo Subianto ini Guna membangun Komunikasi politik Jalan Pilkada Jakarta 2024 Kalau saya saran aja ya Bapak Prabowo Jangan dikasih hati lagi Karena yang satu ini beda Seperti kacang Lupa kulitnya Tidak ada Rasa terima kasih Terima kasihnya Pak Ya Jangan dikasih hati lagi Kok Ahok Membuat Kok Ahok Merasa Kalau sekarang Dikasih jabatan Gubernur Sudah lebih siap Kenapa Ahok itu bilang Saya sudah lebih siap Jadi gubernur Anda pernah gak Kuliah S3 Di Mako Brimob Ini Jempolan Mako Brimob Bos Itu Aku serius nanya Jempolan Mako Brimob Itu menurut Ahok Menaikan Menaikan Harga Bukan justru menurunkan Saya gak bicara Harga Kalau harga Sebenarnya kekuasaan Tuhan kasih orang milik Yang saya maksud Anda di dalam itu Belajar menguasai diri Karena yang paling penting pun Penguasaan diri itu Melebih orang yang Menaklukkan kota Jadi kamu jadi Gender yang hebat Bisa menaklukkan satu kota Itu kalah dengan orang Yang bisa menguasai diri Nah itu kelemahan saya Saya kasih contoh Kalau dulu Dibilang ini bukan T air putih Gue ajak lu ribut Berjam-jam tuh Ngabisin waktu gitu Kalau sekarang saya cuma sekian Karena di dalam itu Saya belajar Dan kemudian Nah itu jadi satu Saya bilang kan Saya jadi belajar Banyak di dalam Mereka orang tanya Kalau dunia bisa diputar balik Kamu mau gak Kalau bisa menghindari Kan biasanya film-film kan gitu kan Waktu gitu kan Putar Lalu kita supaya menghindari itu Anda bisa jadi gubernur Tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan Itu yang saya maksud Saya bilang Saya pilih tetap sama Karena Kenapa Karena saya akan jauh lebih siap Jadi apapun Ketika saya bisa menguasai diri Dan apakah memang Itu yang saya maksudkan Dan ketika mengatakan itu Berarti siap Kalau kita bicara konteks politik hari-hari ini Yang di depan mata kan Pilkada Serentak Termasuk juga kesiapan untuk Mas Maju ke salah satu pilkada Apakah Jakarta Saya masih tetap politisi Sebagai kader politik Di tugas mana pun bisa Tapi sebagai teman-teman mereka Saya mesti bilang Saya tidak punya itu Kalau saya berharap sih Memang Mas Anies Biar tidak ikut lah Ribet itu Kalau ada Mas Anies Nanti kalau kalah Teriak-teriak curang Kemudian nanti Kalau kalah itu Demo berjilid-jilid Dan jika kalah Nanti kemudian Apa Menyalahkan KPU Menyalahkan DKPP Menyalahkan Bawaslu Menyalahkan Pak Jokowi Menyalahkan Pak Prabowo Dan ujung-ujungnya Demo berjilid-jilid Begitu Kita punya Rekam jejak Mas Anies Di Jakarta itu Kelihatan yang penting Beda dengan Pemerintah Pusat Ketika Mas Anies Baswejan Menjadi Gubernur DKJ 5 tahun Mulai tahun 2017 Sampai 2022 Itu menunjukkan Mas Anies itu Kelihatan balik Yang penting itu Beda pendapat Dengan Pemerintah Pusat Dan ini Tidak Menguntungkan Indonesia Terutama adalah Jakarta Apalagi kita Punya pengalaman Di tahun 2017 Ketika Mas Anies Menggunakan Diksi Rasis Yang mengatakan Kemenangan Mas Anies Di Jakarta Adalah kemenangan Peribumi Dan Pernyataan itu Tentu Ditujukan kepada Mas Ahok Yang pernah ini Tidak menguntungkan Baksa dan negara Siapapun Calon Presiden Calon Wakil Presiden Calon Gubernur Wakil Gubernur Meskipun Latar belakangnya Memang bukan dari Peribumi Jika mereka sudah Warga negara Indonesia Maka kita Anggap sebagai Anak bangsa Tetapi Pernyataan Mas Anies Yang kemudian Mengatakan bahwa Kemenangan Mas Anies Di DKC Adalah kemenangan Peribumi Ini seolah-olah Mas Anies Mengatakan bahwa Mas Anies Peribumi Kemudian Mas Ahok Bukan Peribumi Saya dari Sambang Madura Demi Allah Saya tempat itu semua Seandanya bukan Bukan kuasa Hei polisi Dan jika saya Orang Madura Anggap bukan Bukan kuasa Saya sepelit Semuanya itu Paham Madura Saya Bukan Saya tidak Mau yang ada Di negara ini Saya paham Karena saya Raya kecil Di Madura Cuma Sambang Karena saya Berdekat Berjuang teguh Untuk memenangkan Anies Terus berbeda Tanpa sopuan Dan saya Kesini Ngongkos sendiri Saudara Berjalanan Satu malam Satu hari Satu malam Ngongkos sendiri Beda Dengan yang disana Indonesia Tanpa jenis Indonesia Tanpa jenis Indonesia Indonesia Tanpa jenis Indonesia Mengapa Saya katakan demikian Seorang Bapak Rias Rasip Pengamat politik Yang santun Dan cerdas Sampai mengatakan Untuk mendapatkan Seorang Dengan kepribadian Yang tidak tahu Malu sedemikian rupa Dibutuhkan Lebih dari 100 tahun Bayangkan Dan Indonesia Memilikinya Sifat-sifat Pilaun itu Ada dalam dirinya Yaitu Memecarlah Dan mempertahankan Kekuasaan Dengan segala cara Tuh Oleh karena itu Bapak-bapak dan ibu Sekalian Saya ingin Anda semua Kembali Ya Kuatkan Tekat kita Bahwa perjuangan ini Harus mencapai tujuannya Dan konstitusional Oke Saya dibeli nilai 11 Dari 100 Itu Nilai luar biasa Pertama kali Dalam hidup saya Saya terima nilai itu Dari orang yang saya beri kebaikan Yang disampaikan oleh Mas Anies Sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar Itu kebohongan Itu fitnah Saya lanjut ke Pak Anies Dan ini paling banyak bohongnya Paling banyak bohongnya Ini Bengis kali ini pernyataan Bengis dan jahat Hanya untuk tujuan Menjatuhkan Pak Prabowo Kemudian menggunakan Data palsu Dan bohong Dan publik Itu sudah mendengarkan Pernyataan bohong itu Dan sebagian publik Itu sudah mengkonsumsi Pernyataan bohong itu Dan itu berbahaya Itu pernyataan bohong yang luar biasa Kait dengan pertahanan Berapa skor yang Bapak berikan Atas kinerja Kementerian Pertahanan Yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Silahkan Pak Ganjar 5 juga Skornya Justru di bawah 5 Mas Ganjar Kalau 5 itu Ketinggian Pak Ganjar Terima kasih Pak Ganjar Tadis gak usah takut Disebut aja Angkanya berapa gitu Kayak saya gitu loh Jangan di bawah 5 Seput aja berapa 11 Mas Dari 100 Menyukuri Kenapa kalah Kenapa ditahan Saya bersyukur Atas itu semua Saya coba bayangkan ya Kalau seandainya Waktu itu kita menang Waktu itu kita menang gitu ya Hari ini belum tentu Kita bisa nikmati seperti ini Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan Kasih ke orang yang pintar ngomong Untuk kerja Coba kalau kita bayangkan gitu ya Kalau kemarin Saya masih jadi gubernur Ini saya udah turun ini Tapi yang pintar ngomong itu Dikira orang hebat kan Ini lebih berbahaya Tahun 2024 Langsung ketahuan karakternya Langsung ketahuan itu Saya juga ada kutipan Pak Di kamar saya Pak Tulisannya Jakarta telah mengambil Keputusan yang fatal Jangan hanya konsentrasi Pada pembangunan Benda-benda mati Yang indah Dipoto dan bisa ditunjukkan Dalam 5 tahun hasilnya Kalau Kita mau menilai sebuah janji Maka lihat janjinya Loh lihat kenyataannya Dulu janjinya apa ya? Dan ini Aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan disini Di satu sisi menyiapkan Jalur-jalur air Untuk dikirim ke laut Di sisi lain Di lautnya dipasang dengan Pulau reklamasi Tinggal tunggu waktu Jadi roh Air balik Dan ini Melawan sunatullah Kenapa? Air itu turun Dari langit ke bumi Bukan ke laut Harusnya dimasukkan ke dalam Bumi Maksudnya tanah Di seluruh dunia Air jatuh itu Dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan pakai Gorong-gorong raksaksa ke laut Jakarta Setelah mengambil keputusan yang fakta Bukan banjir Itu memang parkir air Bukan banjir Itu memang parkir air Masyarakat berkeliling Dengan membawa Toa Untuk memberitahu semuanya Termasuk sirina EKI bon 82 miliar Apa alat transportasi Yang dimiliki oleh Hampir setiap orang Alat transportasi Yang dimiliki semua orang Adalah kaki Kalau saya orang Jakarta Percaya Pak Anies Jadi gubernur pun Saya berani jamin Saya berani jamin Saya berani jamin Kok dia akan lakukan Normalisasi yang sama Seperti saya lakukan Gak usah bohong Gak usah bohong Gak usah bohong Ketika air sampai di muara Maka siap untuk dipompa Ke laut Hai teman-teman Tahun ini adalah Tahun yang bagus Untuk trading Di market crypto Terutama bitcoin Dan crypto lainnya Teman-teman bisa gunakan Kesempatan ini Untuk mencari cuan Dengan trading Di market crypto Untuk trading Teman-teman cukup Registrasi dengan Menggunakan link Di kolom deskripsi Lalu deposit Tentukan apa yang ingin Kalian tradingkan Lalu tekan tombol buy Sesimpel itu Untuk minimal deposit Cuma 400 ribu Saja kita tidak dikenakan Fee sama sekali Dan ini lagi ada promo spesial Welcome bonus Buat kamu yang register Dan deposit Teman-teman akan dapatkan 100% Dari jumlah deposit pertama Contohnya teman-teman deposit 1 juta Maka akan menjadi 2 juta Karena welcome bonus 100% Dari jumlah depositnya Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa hubungi Whatsapp di kolom deskripsi Saya juga mau mengajak Teman-teman untuk bergabung Di komunitas trading Yang ada di kolom deskripsi Di sana saya akan memberikan Sinyal trading Yang bisa teman-teman ikuti Seperti biasa Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa komen Klik like Dan subscribe Saya lumayan prihatin Sedih Sudara Kecewa Melihat Kondisi umat Yang belakangan ini Kita mudah diadu Kita Kecewa dengan partai Betul Bahkan dengan partai islam pun Kita juga kecewa Betul Betul Nah ini sedih Resah kita Risau kita Sudara Galau Kenapa mesti kita Sama kita yang ribut Pertama Sudara Saya mau sampaikan nasihat Kepara pendukung Partai islam Khususnya pendukung PKS Dan nanti yang kedua Saya mau beri nasihat Kepada para pendukung Anis Baswedan Setuju? Pusing kita lihat di twitter Kok yang ribut jadi pendukung Anis Sama pendukung PKS Ada urusan apa? Eh Sadar Sudara Pendukung Anis Kawan seperjuangan kita Pendukung PKS Kawan seperjuangan kita Kenapa kita mau diadu domba? Ini enggak Pendukung PKS Sudara Nyerang Anis Iyee Pendukung Anis Nyerang PKS Iyee Lu kayak kekurangan musuh Coba saya mau tanya Kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini Biarkan atau stop Biarkan atau stop Sudah sekarang ini Saya minta nih Pendukung Anis Sama pendukung PKS Enggak usah ribut Setuju? Setuju? Takbir Kira-kira jelas enggak? Jelas enggak? Kemarin pendukung Anis Sama pendukung PKS Sudara di Twitter Sama-sama perang lawan Fufufafa Lu tahu Fufufafa? Gue kira enggak tahu Eh sekarang Sudara Pendukung Anis Sama pendukung PKS Dia ribut Ya Fufafa girang Betul Betul Sekarang saya mau tanya Yang mesti diserang Nih saya mau tanya Jujur jawab Yang mesti diserang PKS atau Fufufafa? PKS atau Fufufafa? Baik Sekarang saya mau tanya lagi Sudara Yang mesti diserang Sudara Pendukung Anis Atau Fufufafa? Yakin? Fufufafa? Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat insyaa Makanya sekarang begini Oh saudara PKS kita ada disana Saudara jangan kaget Saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya Kalau kalian bisa memaklumi Nasdem lompat ke koalisi PKB lompat ke koalisi Kenapa kalian gak bisa memaklumi Kalau PKS lompat ke koalisi Kondisinya sama Kenapa untuk PKB kita maklum Untuk Nasdem kita maklum Nah itu kan Tersandra, eh kira-kira PKS kita gak maklum Kenapa? Kita mau diaduk domba Saudara Gak boleh kita diaduk domba Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sallu ala nabi Sallu ala nabi Dan media Islam Saudara Jangan terlalu nyerang PKS juga Lu kayak gak ada kerjaan nyerang PKS Nah kan bisa nyerang yang lain Betul? Lu kebok merah lagi diem lagi Lu kebok merah Lagi itu saya mau tanya nih Mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diaduk pendukung Anies Mendukung PKS Saudara Eh kebok merah jadi pahlawan Iya Udah gitu saudara pakai ngomong Kita semua terdalimi Iya Dulu lu lagi gak punya kekuasaan Jadi partai wong cilik Begitu punya kekuasaan Lu jadi partai wong licik Betul? Betul? Eh begitu sekarang gak kebagian kue Pura-pura terdalimi Saudara nunggangi demo mahasiswa Kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kacau tidak? Dulu gue demo Lu yang kelak-kelak Betul? Dulu kita demo 411212 Saudara Dibilang kita mau makar Betul Dulu dia yang dukung itu resim Dulu dia yang memanfaatkan ini resim Saudara Dia yang dapat kursi menteri Dia yang dapat duit Eh sekarang begitu gak ada duit Sok jadi pahlawan Bala lubuk menyen Udah gue gergetan lagi dah Lu jangan nyerang PKS Awas dong Lu juga jangan nyerang-nyerang Anis Awas dong Betul? Jangan Saudara Basokannya jangan lu arahin ke temen dong Jangan kesana untuk Ufufufafa Udah lu paham Ufufufafa Paham Ayo Ayo Ganyang Pufufafa Ganyang Pufufafa Sekarang juga Semua Ayo Ayo Ganyang Pufufafa Ganyang Pufufafa Sekarang juga Lagi Ayo Ayo Ganyang Pufufafa Ganyang Pufufafa Sekarang Pufufafa Sekarang juga Lalu Prabowo Lengsarkan dia Setuju gak Setuju gak Dokung tidak Takbir Dengan menggunakan politik identitas Relawan Anis akan menggulingkan Jokowi Relawan Anis yang mayoritas pengasung Kilafa Seperti kadron FPI dan HTI Ingin melengsarkan Pak Jokowi Tapi pendukung Anis lupa Bahwa 82% penduduk Indonesia Suka dengan kinerja Pak Jokowi Saya pikir kalau terjadi baku hantam Maka ada 82% Yang akan menghajar kadron pengasung Kilafa itu Yang jelas saya tidak akan memilih Anis Karena Anis bukan Tribumi yang jelas Dan Anis juga merupakan antitesis daripada Jokowi Antitesis artinya bertolak belakangan Dengan semua kebijakan Jokowi Anis sudah terang-terangan Menyebutkan dia tidak akan Melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun Jika Anis memimpin Indonesia 5 tahun ke depan Lagipula Anis juga didukung oleh Kilafa Dan pendukung Anis dari orang seperti FPI dan juga HTI Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia Jika Anis memimpin Anis adalah bapak politik identitas Yang menghalalkan segala cara Untuk menggapai kekuasaan Termasuk menggunakan politik identitas Berbasis agama Kita lihat di kasus Ahok Kita sudah bisa melihat kinerja Anis selama 5 tahun di Jakarta Dan ini merupakan rekam jejak Anis Paswedan Tidak ada satupun janji yang dipenuhi Dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, formula E, banjir, sumber usapan, jalan rusak, dan gontakan tinang ke jalan Jadi saya rasa tag plan perubahan yang diusung Anis adalah tag plan Merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar Supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban Jangan biarkan Indonesia menjadi korban Di bulan Anis Paswedan Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas Karena Anis jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara Ingat, di belakang Anis ada ormas pengasung kilapa Seperti FPI, HTI, PA212 Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anis Paswedan Begitu saja opini saya hari ini Tuliskan opini kalian tentang Anis Paswedan di kolom komentar Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anis Untuk melengsaikan Pak Jokowi Tuliskan pendapat kalian Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anis Ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar Pastikan anda semua like video ini Dan bagikan video ini ke teman dan family anda Supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini Tekan toko subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan Selamat menikmati